Intro Halo Die Hard People Selamat datang di Die Hard Adidas Fan Dalam program Holy Grail Di episode kali ini gue akan bahas Adidas yang cukup tua Yaitu Adidas Haled Smith Boxnya khas box era tahun 70an Dengan warna dasar biru Tetap dipertahankan seperti generasi awal Tapi ada sedikit pembaruan Seperti detail tulisan Adidas kecil-kecil Serta logo atau siluet cabang olahraga Gue rasa ini karena momen Jerman atau Jerman Barat Menjadi tuan rumah pada saat Olimpiade tahun 1972 Kalau Die Hard People ada informasi mengenai motif cabang olahraga di box ini Tolong komen di bawah ya Lalu di bagian boxnya ini cukup unik ya Berbeda dengan era yang sekarang Label box ini cukup simple Sederhana banget informasinya terdapat Nama model, size, article number, dan tambahan foto Stan Smith Sebagai atlet yang di-endorse Lalu di bagian bawah ada tulisan Printed in France Wait Printed in France Nah Kita buka sepatunya You're the hard people Pemilihan leather pada sepatu ini merupakan pilihan yang tepat Karena daya tahannya dan eksklusifitasnya Quarter, vamp, dan back tab Kesan eksklusif pun bukan tanpa pengorbanan Ciri khas 3 stripes yang selama ini ada sejak awal berdiri Harus dihilangkan Dan diganti dengan lubang ventilasi yang berbentuk garis 3 Sementara di bagian tangnya Berbahan synthetic leather dengan backing felt Gunanya untuk kenyamanan si pemakai Di bagian heel tapnya Memakai leather dengan warna hijau Yang kemudian menjadi warna legendaris dari sepatu ini Untuk kisah lengkapnya mengenai perjalanan sepatu ini Die hard people bisa cek di program wikipedia desk Oke Kita masuk ke bagian insole Tesan eksklusif juga ditemui di bagian liningnya Terutama collar lining Material leather warna putih Senada dengan bagian uppernya Sementara untuk quarter liningnya Tidak ada Alias kaki si pemakaiannya akan bersentuhan langsung dengan bagian belakang Leather uppernya Untuk bagian tongue liningnya pun tidak ada Karena materialnya sudah menempel langsung dengan sintetiknya Oke day hard people kita masuk ke bagian logo dan dekorasi ya Tidak banyak logo dan dekorasi di model ini Memang sesuai konsepnya yang sederhana Di tongue-nya ada sambulan endorse Atlet tennis Robert Hyland Dan signature dari Stan Smith Lalu di bagian heel tapnya ada logo trifoil Dan tulisan Stan Smith Hmm bingung ya the hard people Ini sebenarnya sepatu Robert Hyland atau Stan Smith Nah tunggu pembahasannya di program wikipedia desk Oke Kita lanjut ke bagian insole-nya ya Ini cukup menarik untuk eranya Tulisan adidas lengkap dengan logo trifoil Untuk bagian outsole-nya Motif outsole-nya pun cukup sederhana Tapi dengan fungsi yang maksimal Gunanya untuk kebutuhan grip yang baik di lapangan tenis Outsole-nya jenis kapsul yang sangat tangguh Ditambah dengan jahitan di bagian sisi outsole-nya Oke day hard people terima kasih telah menyaksikan Holy Grails episode ini Jangan lupa klik like dan comment dan subscribe channel ini Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Follow juga Instagram kita At diehardadidasfan.id Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!